Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku, berjumpa kembali masih dalam channel youtube dunia pro ya Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan pengalaman video tentang cara plaster lantai ya bosku atau scredding Jadi pekerjaan scredding ini adalah metode sebelum pasang keramik ya bosku Yang tujuannya adalah sebagai media pasang keramik agar lebih mudah, rata dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan pasang keramik Oke bosku, sebelum kita lihat video metode pekerjaan scredding Jangan lupa subscribe, like dan komen agar channel ini lebih maju dan berkembang Sebelum melaksanakan pekerjaan scredding, alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut Yang pertama adalah cangkul atau biasa disebut garuan Yang fungsinya untuk menggaruk murtar agar lebih mudah diratakan Yang kedua jidar, jidar disini fungsinya adalah untuk meratakan murtar Yang ketiga adalah raskam kayu Raskam kayu ini fungsinya untuk meratakan setelah jidar atau setelah pengambilan hulu buat kepalaan scredding Yang keempat adalah gosokan Gosokan disini fungsinya adalah untuk meratakan finish terakhir dari pekerjaan scredding Dan yang terakhir namanya hulu Hulu disini memakai ukuran 1x4 dan fungsinya sebagai kepalaan scredding untuk mempermudah waktu di jidar Oke bosku, langkah pertama adalah buat kepalaan dahulu ya Agar scredding nanti lebih merata dan material lem keramik lebih irit Serta hasil pemasangan keramik lebih mudah dan merata Disini alat yang digunakan untuk membuat kepalaan scredding adalah memakai laser Agar lebih akurat untuk kerataannya Dan ini hasil ketebalan kepalaan scredding ya Untuk mengetahui ketebalan kepalaan scredding Mari kita berhitung Anggap saja dari lantai struktur itu Tebalnya adalah 5 cm Ketemu finish keramik Terus tebal keramik pes perkat adalah Tebal 1,5 cm Dan lagi tebal hulu 1 cm Jadi kalau dicumblah keduanya Tebal hulu pes keramik dan perkat Jajinya 2,5 cm Jadi untuk tebal kepalaan scredding adalah 5 cm Dikurangi 2,5 cm Dan hasilnya adalah 2,5 cm Jadi begitu ya bosku Cara menghitungnya Langkah selanjutnya adalah pasang hulu Untuk kepalaan scredding Agar lebih mudah untuk dicidar Oh iya bosku Agar hulu lebih kokoh dan waktu dicidar tidak goyang Hulu wajib diikat dengan gawat dindret ya bosku Lalu sirami lantai memakai air ya bosku Dan saya sarankan Yang lebih bagus itu memakai jet cleaner ya bosku Agar debu atau lumpur yang menempel dengan peton Bisa bersih Sehingga mortar yang menempel dengan peton Bisa menyatu Dan nantinya tidak ngeprok Ya bosku Dan sebelum pelaksanaan pengecoran mortar Perhatikan ya bosku Sambungan plaster lantai yang lama dengan yang baru Jangan lupa dirapikan Dan dibersihkan Agar pertemuannya nanti Hasilnya rapi ya bosku Oke Karena pekerjaan persiapan sudah selesai semua Maka waktunya untuk meminta mortar ya bosku Sebenarnya Mortar ini bisa memakai adukan biasa ya bosku Menggunakan campuran semen dan pasir Dengan perbandingan 1 banding 4 Karena proyek ini kebutuhannya banyak Dan tingkat pelaksanaannya sulit Karena ketinggian lantai Maka saya mencari jalan yang lebih efektif dan mudah ya bosku Yaitu menggunakan mortar dari Redemic Dan saya percayakan pada produknya Merak Jaya Peton Oke bosku Sudah saatnya ya Kita melaksanakan pengecoran mortar Tuangkan ya mortar dalam baget cor Dan arahkan selang cor ke area yang mau di skirting Atau plaster lantai Lalu Meratakan mortarnya Yang sudah tertuang Menggunakan campur atau garuan Dan ulangi segitu terja bosku Hingga merata Mortar yang sudah digaruk tadi Diratakan lagi ya bosku Memakai raskam bayu Biar hasilnya merata sempurna Lalu Dijidar Biar benar-benar merata Pada pekerjaan ini Sungguh memerlukan ketelitian yang tinggi Untuk masalah leveling dan kerataan Apabila ketinggian Maka resikonya Keramik tidak akan bisa dibasang ya bosku Sedangkan plaster lantai ini Kalau kerendahan Dan resikonya akan boros ya bosku Untuk lem perangkat keramiknya Maka Sangat dianjurkan Untuk dijidar keulang-ulang ya bosku Inilah hasil dari tahap demi tahap Tadi ya bosku Kalau pekerjaan sudah seperti ini Kita tinggal menunggu mortar agak kering ya bosku Nah Kalau mortar sudah mengering seperti ini Kalau bahasa jawanya mamel Maka sudah saatnya untuk melaksanakan finish terakhir ya bosku Digosok ulang Agar pori-pori beton bisa tertutup sempurna Dan inilah hasil terakhir dari pekerjaan plaster lantai atau screening Tidak tunggu benar-benar kering ya Dan sudah siap untuk melaksanakan pekerjaan berikutnya Yaitu pasang keramik lantai Cukup sekian ya bosku Tutorial pelaksanaan pekerjaan plaster lantai atau screening Dan apabila ada kesalahan Saya dari channel dunia proyek Mohon maaf sebesar-besarnya ya bosku Dan jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton